Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini gue pengen buat video pembelajaran buat soal diktat lupada untuk UTS kalian. Pertama-tama, ada soal yang bentuknya kayak rangka ini. Rangka A, B, C, D ini. Terus dia dibebani dengan beban P di titik C, terus di titik ujung ini sama secara horizontal di B ke kiri. Terus pertama-tama ditanya reaksi perletakan, kedua gaya dalam, ketiga tegangan normal, terus keempat kalau dimisalin semuanya dalam bentuk angka. Soalnya pertama-tama kita bikinnya dalam bentuk variable terlebih dahulu. Pertama, reaksi perletakan terlebih dulu. Nah, pertama-tama reaksi perletakan kerjain aja kayak biasa. Pakai sigma V semenangan 0, sigma H semenangan 0, terus sigma moment semenangan 0. Nah, pertama-tama kita juga misalin, kita mau arah reaksi perletakannya kemana sih? Kayak di sini misalnya gue misalin VA ke atas, HA-nya ke kanan, terus VD juga ke atas. Pertama-tama gue mau sigma H dulu, soalnya lebih gampang. Nah, di dalam gambar ini yang ada gaya horizontal itu cuma reaksi perletakan ini doang yang ke kanan, terus gue pengen bikin perjanjian tandaannya kayak gini, gara-gara dia ke kanan, artinya dia positif. Terus ada lagi 1,25P yang ke kiri. Gara-gara dia ke kiri, dia berlawan dengan ini dong, artinya dia bakal minus. V semenangan 0, artinya kita langsung dapet HA, dengan 1,25P. Terus gara-gara dia positif di sini nilainya, artinya dia bener, dia sesuai dengan asumsi kita di awal, yaitu HA ke kanan. Oke, terus next, sigma V semenangan 0. Nah, di gambar ini yang ada gaya V itu ada apa aja sih? Ada VA yang ke atas, gara-gara dia ke atas, artinya dia positif. Terus ada VD yang ke atas, gara-gara dia ke atas, artinya dia juga positif. Terus ada min P yang ini, min soalnya dia ke bawah. Lalu ada juga 1 lagi, min P, soalnya dia ke bawah. Terus kita dapet persamaan VA plus VD semenangan 2P. Terus gara-gara dari persamaan ini doang, kita nggak bisa tentuin VA sama VD-nya. Kita perlu 1 persamaan lagi, yaitu sigma moment semen 0. Nah, di sini gue pengennya sigma moment di titik A semenangan 0. Soalnya kan di A itu sendi kan, dia bakal ada 2 gaya gini. Jadi gue pengen nggak hitung 2 gaya itu dengan taruh sigma moment-nya di titik itu. Nah, kalau misalnya gue taruh sigma moment di A semenangan 0, ada gaya apa aja sih yang di luar titik A itu? Pertama-tama, ada 1,25P, dia bakal geraksanya secara counterclockwise. Eh, ini taruh perjenjen tanda dulu. Oke, balik lagi. Gara-gara dia bakal gerak secara counterclockwise, artinya dia bakal minus. Minus 1,25P dikali dengan panjang tegak lurus titik ini, gaya ini terhadap A, yaitu sebesar L. Lalu, setelah ini ada gaya P yang di sini, dia bakal gerak secara clockwise gitu kan, searah jarum jam. Gara-gara dia bakal gerak secara searah jarum jam, dia bakal positif. Positif. P dikali dengan panjang tegak lurus gaya ini terhadap A, yaitu sebesar L. Terus, next, ada VD. Nah, VD dia bakal gerak secara counterclockwise. Gara-gara dia bakal gerak secara counterclockwise. Karena dia bakal minus. VD dikali dengan panjang tegak lurusnya, yaitu 2L. Terus, next, ada gaya P yang di ujung ini banget. Dia bakal gerak kayak gitu. Dia bakal gerak secara clockwise. Gara-gara dia bakal gerak secara clockwise, artinya dia positif. P dikali dengan, nah panjangnya yaitu, L ditambah L ditambah seperempat L, ya kan? Jadinya, 2,25L sama dengan 0. Nah, terus ini tinggal sederhanain aja kayak biasa. Min VD kali 2L sama dengan min 2PL. Artinya, disini kita dapet VD sama dengan coret, coret, coret. Minusnya juga bisa dicoret. Artinya, VD otomatis sama dengan P. Gara-gara dia positif, artinya dia benar sesuai dengan asumsi awal kita, yaitu dia ke atas. Ke atas. Terus, sebenernya ini kita bisa langsung masukin ke persamaan yang sigma V sama dengan 0. VA plus P sama dengan 2P. VA sama dengan 2P, min P sama dengan P. Gara-gara dia positif lagi, dia sesuai dengan asumsi kita ke awal, yaitu dia ke atas. Nah, selesai untuk reaksi perretakan. Next, gaya dalam, aksial, dan momen di batang AB serta sketsa. Tambah-tambah gambar dulu batang AB-nya. AB. Terus kita gambar gaya-gaya yang kita udah tau tadi. Yaitu reaksi perretakan ini. Tambah-tambah ada HA yang ke kanan tadi sebesar 1,25P. Terus ada VA yang ke atas sebesar P. Nah, disini gue pengen lihat. Aduh. Disini gue pengen lihat ke kiri. Kita lihatnya kayak, anggap aja mata kita kayak gini. Kita lihat dia ke kiri. Kalau kita lihat dia ke kiri. Kita pakai perjanjian, tanda kayak gini. Tapi ini kita kayak bakal lihat ke kiri kan. Jarinya bakal kayak gini. Oke. Terus ini gue sebutin aja. Ini nama intervalnya X. Interval X. Yang panjangnya berkisaran dari titik 0. Ini gue anggap ini sebagai titik 0. Sampai dengan panjang batang AB yaitu tadi sebesar L. Nah, matah-matah malu untuk gaya dalam normalnya terlebih dahulu. Nah, gaya dalam normal itu apa sih? Nah, gaya dalam normal itu gaya yang menuju ke batangnya. Atau kayak sejajar batangnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang sejajar dengan batangnya yaitu gaya P ini. Gara-gara dia berlawanan dengan perjanjian tanda kita, artinya dia bakal minus. Minus P. Lalu, untuk momen. Soalnya dia cuma suruh tadi apa? Aksil dan momen. Untuk momen, momen itu apa sih? Momen itu gaya yang apa ya? Bakal ada momen, kalau semisalnya ada gaya yang tegak lurus dengan batangnya. Nah, di sini gaya yang tegak lurus dengan batangnya itu 1,25P ini. Terus dia kan bakal gerak kayak gini kan? Terhadap interval X-nya. Dia bakal gerak secara counterclockwise. Yang berlawanan dengan perjanjian tanda kita. Nah, artinya dia bakal minus. 1,25P. 1,25P. P. dikali dengan interval X ini. Soalnya tergantung jarak kan, ya, momen ini. Terus untuk momen ini kita bikin dalam bentuk tabel dulu supaya kita tahu kayak di titik ini berapa, di titik ini berapa. Misalnya X untuk melambangkan panjang, ya. Terus ini MX. Terus misalnya X-nya 0. X-nya 0 artinya di titik A ini. Kalau kita masukin X-nya 0 ke sini, dia bakal 0. Terus kalau X-nya di ujung sini, ya itu sebesar L kan? Panjangnya L. Terus kalau kita masukin artinya min 1,25P. PL. Terus tinggal gambar aja deh. Pertama-lama buat yang momen dulu. Nah, gara-gara dia minus artinya dia artinya tekan. Kalau tekan, lambangnya kayak gini sebesar P. Lalu untuk yang momen, artinya di titik 0. Tadi dia 0. Terus di titik ini dia tadi 1,25PL. Gara-gara kayak gitu lah. Terus tinggal ditarik aja. 1,25PL. Terus gara-gara dia minus. Lambangnya kayak gini. Ini sebenarnya arah segitiganya terserah mau kemana sebenarnya. Yang penting itu arah tanda di dalam ini. Gara-gara kita kan lihat tadi kayak gini kan. Mata kita anggapnya di sini. Terus gara-gara dia minus dia bakal nurun gitu. Bakal ke bawah. Jadi yang penting tanda di dalam sini aja. Terus selesai deh untuk gaya dalam batal. Terus next. Tegangan normal max di AB. Tegangan normal ini yaitu tegangan normal akibat aksial dan momen lentur kalau nggak salah namanya. Rumus tegangan sendiri itu apa sih? Plus min P per A. Plus min MY per I. Nah, P per A di sini itu dia akibat normal. Terus MY per I ini dia akibat momen. Nah, pertama kita gambar dulu. Misalnya kita lihat secara ya kayak gini. Kita lihatnya sebagai balok biasa. Nah, akibat momen ini. Tadi kan momennya arahnya gimana? Kalau kita lihat kayak gini. Dia bakal ke bawah gitu kan. Arahnya bakal ke bawah. Nah, kalau kita lihat arahnya ke bawah kayak gitu. Artinya bakal ada gaya kayak gini. Ini kita tinggal lihat aja sih sebenernya ini gayanya kemana. Ini kayak, ini gue gambar sketsenya dulu biar ada gambaran. Gara-gara dia bentuknya kayak gini. Dia kan keluar, keluar dari sini, masuk lagi lekat. Gara-gara dia keluar. Arahnya kayak gitu. Gara-gara masuk, dia kayak gini. Terus yang akibat normal ini gimana sih? Gara-gara dia tekan. Nah, dia tekan menuju batangnya. Kayak gitu gambarannya. Terus kita nentuin tegangan di titik atas ini. Dan tegangan di titik bawah ini. Atau kayak, ya di titik sini sama di titik sini. Tegangan di titik atas. Sama dengan. Tadi yang P per A ini. Tadi kan gara-gara dia kayak seragam tekannya kan. Kalau dia tekan, eh kalau dia seragam tekan. Artinya dia bakal minus. P per A. Terus ini kita tinggal lihat. Dia tadi di tegangan atas ini dia bakal keluar kan. Kalau dia keluar, artinya dia positif. Positif. M-nya per I. Nah, ini kita tinggal masukin aja variable-variable-nya. Sama dengan. Min P per P kali H. Plus. Tadi momennya itu. Oh ya, ini Y-nya ini. 0,5H. 0,5H. Ini. Itu titik tengahnya anggapnya. Nah, Y di sini itu apa sih? Y di sini itu jarak titik tengah terhadap titik yang kita tinjau. Jadi 0,5H. Nah, H di sini tadi kan sebesar. Ya, pokoknya sebesar itulah. Ditambah dengan masukin momennya. 1,25PL kali dengan 0,5H. Dibagi dengan I. I rumusnya itu 1 per 12 kali B kali H pangkat 3. Semenengan min P per B kali H ditambah. H di sini bisa dicoret seharusnya. Ini pangkat 2. Terus ini 7,5PL per BH kuadrat. Ini nanti gue coba pastiin lagi deh. Dengan teman gue yang buat tiktatnya. Tapi caranya pokoknya gitu. Terus untuk tegangan yang di bawah. Tegangan yang di bawah, R-nya tadi kan di sini kan. Pertama-perama P per A-nya. P per A-nya kan tadi gara-gara seragam. R-nya di semua titik dia bakal neken gitu. Gara-gara di semua titik dia bakal neken. R-nya bakal minus lagi. P per A. Terus untuk momennya. Momennya di sini dia kayak bakal apa ya. Keretanya dia kayak neken juga kan. Dia menuju lagi ke baloknya gitu. Dia menuju lagi ke titiknya. Karena ini dia bakal min juga. M-nya per I. Terus kita tinggal masukin aja variabelnya. Min P per B kali H. Min P per B kali H. Ini gue coba hitung manual sendiri deh. 1,25 kali 0,5 kali 12. 7,5 ya deh. P per B per B per H kuadrat. Terus next. Kalau misalnya. Eh, belum gambar ya. Oke, gambar dulu artinya. Eh, arahnya sebaliknya deh. Yang di titik atas tadi dapetnya. Min P per B kali H. Terus 7,5 P per B per H kuadrat. Terus disini. Min P per B kali H. Min 7,5 P L per B per H kuadrat. Nah, udah deh ini gambarnya. Terus next. Kalau dimisalkan. P-nya diketahui 18. L-nya 3,6. H-nya 0,6. B-nya 0,3. Terus disuruh cari garis netral. Sama gambar dalam MPA. Nah, kalau datin disini dalam MPA. MPA kan satuannya Newton per milimeter. Jadi gue bakal ubah sesuai itu dulu. Oke, semenangan 18 kilonewton tadi. Sejadinya 18 x 10. Tongkat 3. Newton. L semenangan 3,6 meter. Sejadinya 3600 milimeter. Terus H tadi 0,6 meter. Semenangan 600 milimeter. Terus B semenangan 0,3 meter. Semenangan 300 milimeter. Terus ini sebenernya kita tinggal masukin aja deh ke ini sama ini. Untuk yang tegangan atas dulu. Tadi tulis ulang aja deh dulu. Min P per B kali H plus. 7,5 PL. Eh. PL per PH kuadrat. Aduh. Terus ini tinggal masukin aja. Min. 16 x 10. Pangkat 3 per. 300 x 600. Ditambah. 7,5. Kali 18 x 10. Pangkat 3. Dikali dengan L nya. 3,6 meter. Per. 300 x 600 kuadrat. Tinggal masukin kalko aja dulu. Bentar. Kita akan menunjukkan. Kali 300 x 600 kuadrat. per 300 kali 600 kuadrat 4,4 NPA terus ini tegangan bawah min P per B kali H 7,5 PL per B H kuadrat ini jadinya min 4,6 oh udah sesuai sama diktatnya kalau gitu artinya diktatnya kayaknya salah tulis itu B H kuadratnya eh oh dia ngefakturin H oh yaudah deh sama aja deh artinya terus ini kita tinggal gambar aja ini tadi sebesar berapa ya H nya tadi 600 mm terus ini 4,4 NPA ini 4,6 arah nya keluar arah nya masuk terus ini misalnya kalau mau cari ini panjangnya seberapa sih ini kalau pakai cara gua itu ini semisalnya kan 4,4 sama 4,6 gua misalin gua panjangin gua tambahin ini kesini sama sini sini dia bakal bentuk kayak segitiga biasa gitu area ini yang 4,4 ini yang 4,4 ditambah 4,6 jadinya 9 tadi ini 600 terus gua misalnya ini X nah untuk cari X yaitu tinggal pakai perbandingan segitiga aja segitiga yang kecil yaitu 4,4 per X dibandingkan dengan segitiga yang besar 9 per 600 terus ini tinggal masukin kalko aja X nya itu 600 kali 4,4 dibagi dengan 9 293,33 nah jadinya kalau mau gambar secara skalatis atau apa gitu artnya disini sebesar 293,33 mm terus ini tinggal cari sendiri aja ini 600 kurang 293,33 berapa udah deh oke thank you buat sudah nonton teman-teman senangat di ujiannya 1 2 3